Intro Batagor Ya, jajan neneng satu ini seolah lekat dengan kota Bandung Bagi warga Bandung sendiri, salah satu penjual Batagor yang disebut sebagai pelopor adalah Batagor Ihsan Lebih dari 40 tahun Batagor Ihsan pindah-pindah ke sejumlah tempat sebelum akhirnya menetap di kawasan Kopol sejak tahun 1992 Sejarah jajanan ini menurut Nano, pengelola Batagor Ihsan terjadi tanpa sengaja oleh penggagasnya Ammarhum Haji Ihsan Bahwa pada awalnya beliau itu masih jualan pakai basuh tahu yang dikukus itu Yang selanjutnya, namanya orang dagang itu kan kadang laku, kadang enggak Nah, pada saat tidak laku, dia bingung kalau dibesokin basi, kalau dibiarin aja sayang Jadi akhirnya mau dikasihkan sama ketetangga, tapi digoreng dulu Nah, ternyata malah jadi yang laku, yang kayak gitu banyak orang yang nanyain Ihsan adalah perantau asal Purwokerto Pas yang meninggalnya Ihsan di tahun 2008, Batagor Ihsan kini dikelola turunan keduanya oleh Huarto, anak ketiga Ihsan Batagor kependekan dari basuh tahu goreng Pembuatannya pun sederhana Bahan bakunya berupa daging ikan tenggiri diharuskan, tepung aci, telur, bawang daun, dan bumbu-bumbu lainnya Semua bahan disatukan dan diaduk rata, ditambah sedikit air, lalu aduk kembali Setelah itu, adonan disatukan dengan tahu putih yang sudah dipotong menjadi dua Nah, ini nih adonan yang tadi, sudah jadi sekarang tinggal dimasuk-masukkan ke dalam tahu Tentunya dengan cara manual ya Dan tiap harinya, di sini bisa membuat sampai sekitar 5.000 Batagor Hmm, jadi tidak sabar untuk mencicipi Kesemua bahan mentah yang sudah jadi tinggal digoreng di dalam rendaman minyak panas Setelah berubah warna, lalu tiriskan Satu buah Batagor Ihsan dihargai 2.000 rupiah Biasanya, satu porsi Batagor Ihsan terdiri dari 5 buah Batagor dan semangkuk saus kacang Hmm, kelezatannya menggoda Pantes aja jadi primadona ya Jadi memang ciri khas Batagor Ihsan Dari dulu sampai sekarang itu, rasa ikan tenggerinnya yang benar-benar enak banget Menu Batagor dalam perkembangannya kian bervariasi Selain dengan saus kacang, kali ini muncul sejumlah menu lainnya Seperti Batagor Kua dan Batagor Mie Dulu pertama dia lagi di jalan Langsung, enggak berapa tahun, enggak lama gitu ya Pindah ke rumah kakak saya Buka di rumah kakak saya dia Terus gimana itu, rame? Wah rame Sementara budayawan Bandung yang kini menjabat sebagai wakil ketua BAMUS masyarakat Sunda Dan musyawara masyarakat Sunda Pusat menjelaskan Batagor Ihsan merupakan pelopor Batagor di Bandung yang sudah ada Orang berbunung-bunung ke sana gitu kan Kalau yang suka jajan itu terutama ya perempuan-perempuan ya Kalau laki sih enggak terlalu Tapi ketika itu memang Batagor Ihsan sangat dikenal Setiap usaha memang tidak langsung meroket hingga menyentuh langit Perlu kegigihan dan ketelatenan dalam menjalaninya Seperti Batagor Ihsan ini Berawal penjajah makanan keliling Dengan dijajahkan secara keliling Kini Batagor Ihsan telah memiliki sekitar 12 cabang lain Yang menyebar yang hanya ada di Bandung Rathias Riani, Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat